Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Dan sekarang saya akan mempersiapkan lubang tanam untuk penanaman pohon durian teman-teman Disini nanti saya akan menjelaskan terkait seberapa besar dan seberapa tinggi lubang tanam yang saya persiapkan Dan apa saja yang akan saya taburkan dalam lubang tanam tersebut Nah seperti inilah kondisi lubang tanam yang saya persiapkan untuk penanaman pohon durian teman-teman Untuk lebarnya sendiri kurang lebih 2 jengkal 1, 2, untuk tingginya 1 jengkal setengah tangan saya Teman-teman bisa membuat lubang dengan ukuran bulat maupun kotak seperti ini Itu terserah teman-teman Dan untuk aturan baku lubangnya sendiri itu juga tidak ada aturan Teman-teman mau bikin lubangnya besar maupun kecil itu tidak masalah Tetapi kalau menurut saya usahakan lubang tanamnya itu teman-teman buat besar Kenapa saya bilang lubang tanamnya itu harus besar Akar tanaman ini biasanya akan tumbuh secara optimal jika kondisi tanahnya tidak terlalu padat teman-teman Ada beberapa kondisi tanah yang memang sangat padat Dan teman-teman harus melakukan penggeburan secara rutin jika tidak akarnya tidak akan bisa menyebar dengan cepat ya teman-teman Kalau untuk kondisi tanah seperti ini itu tidak terlalu padat di sekelilingnya Jadi teman-teman bisa membuat lubang tidak terlalu besar pun tidak masalah Tetapi untuk tanah-tanah yang memang padat seperti tanah kuning biasanya Kalau tidak salah itu Itu tanahnya sangat padat dan teman-teman harus membuat lubang sebesar mungkin Setelah teman-teman buatkan lubang tanam seperti ini Lubang tanam ini kita diamkan selama satu minggu teman-teman Tujuannya adalah untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tanah Nah setelah satu minggu Ada tiga cara yang bisa kita lakukan Yang pertama itu adalah penaburan kapur dolomin Dan setelah dua minggu Kita bisa melakukan penanaman pohon durian Disertakan pencampuran pupuk kandang Itu teman-teman bisa beli di toko pertanian Ataupun teman-teman buat sendiri Nah untuk cara kedua Itu kita bisa menggunakan kotoran hewan yang masih mentah Itu ditaburkan saja di dalam lubang Dicampurkan dengan kapur dolomin Dan diamkan selama satu bulan untuk proses fermentasi secara alami teman-teman Dan setelah satu bulan teman-teman bisa melakukan penanaman pohon durian Dan cara yang ketiga adalah Teman-teman bisa menggunakan kotoran hewan yang masih mentah Ditaburkan di dalam lubang Selanjutnya disemprotkan dengan bakteri pengurai Kalau bilang merek dagang itu teman-teman bisa menggunakan EM4 yang sering orang-orang gunakan Dan setelah dua minggu atau tiga minggu Itu teman-teman bisa langsung melakukan penanaman pohon durian Dikarenakan ketika kita menggunakan bakteri pengurai Proses fermentasinya akan lebih cepat dibandingkan tanpa melakukan penyeraman dengan bakteri pengurai teman-teman Jadi seperti itu persiapan lubang tanam yang bisa kita lakukan untuk penanaman pohon durian Dan jangan lupa like dan subscribe video ini Karena akan masih banyak video yang nanti saya akan jelaskan terkait perawatan pohon durian dan juga albukat Terima kasih